Saudara tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer dibandingkan Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara menimbulkan pertanyaan apa saja peran menjadi justice kolaborator dalam sistem peradilan dan bagaimana sejarah fonis sejumlah justice kolaborator kami akan bahas bersama pakar hukum pidana Firman Wijaya. Selamat malam Pak Firman Selamat malam Mbak Pak Firman jadi kalau kita lihat tuntutan dari Jaksa yang ini dibandingkan adalah antara tuntutan Jaksa terhadap Eliezer dan juga terhadap Putri Chandrawati ada ketidakadilan. Apakah Anda punya pandangan yang sama? Ya jadi terus terang saya pertama menyesalkan ya konflik kelembagaan antara kejaksaan dengan LPSK itu menunjukkan tidak adanya coordinating system tidak ada apa koordinasi yang jelas Kenapa Anda berpikir begitu? Ya ini menunjukkan bahwa tidak hanya problem policy ya menyangkut perlindungan justice kolaborator tapi juga problem apa koordinasi bahkan problem interpretasi ini sejatinya akan membuat posisi JC menjadi posisi yang tidak menguntungkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia padahal political justice kolaborator itu harapannya adalah sang pembuka fakta dia inner circle dia bagian dalam dari sebuah perisiwa kejahatan yang sulit diungkap dan membutuhkan kejujuran seseorang keberanian seseorang untuk menyampaikan secara terbuka sesungguhnya apa yang terjadi memang apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum ya Pak Fadil Jumahana bahwa LPSK intervensi ini sungguh mengejutkan ya dan menunjukkan bahwa memang tidak ada integrated criminal justice system ya tidak ada sistem peradilan yang terintegrasi kaitan dengan posisi JC padahal dengan saksi dan korban ya di dalam sejarah dan perjalanannya sudah cukup panjang di beberapa negara itu khususnya misalnya menyangkut kepolisian ada tokoh namanya Frank Serpiko ya seorang polisi yang berani mengungkap skandal yang terjadi di institusinya nah hanya memang taksir perbedaan taksir antara Jaksa dengan LPSK ini harus segera diakhiri kalau tidak akan menempatkan posisi JC dalam posisi yang tidak menguntungkan tapi Pak Firman begini sebenarnya secara aturan begitu keistimewaan seorang JC itu seperti apa dalam sistem peradilan kita Pak? ya sebenarnya dalam beberapa instrumen penanganan kasus-kasus yang serius crime memang JC itu instrumen ya perlindungan terhadap seseorang yang dianggap menjadi bagian dari pelaku tetapi memang tidak bisa sebagai pelaku utama nah disinilah yang menjadi perdebatannya siapa pelaku biasa, siapa pelaku utama maka degree of evidence tingkatan pembuktian itu akan menentukan memang dan judicial notice catatan hakim ini penting nanti untuk melihat bagaimana posisi siapa Richard Eliezer dan dengan mengamati berbagai putusan-putusan yang ada sebelumnya yang disebut landmark decision terkait dengan posisi JC bagi saya sebenarnya penentuan hukuman tuntutan sebesar 12 tahun dan kemudian menimbulkan apa gesekan antar lembaga ini kita bisa potret bagaimana kondisi JC di Indonesia kalau ini sudah seringkali terjadi bahkan katakanan melalui kasus ini posisi tidak menguntungkan maka JC sebagai ruang partisipasi publik akan sepi dukungan siapa yang mau menjadi JC itu dampak yang bisa muncul ya Pak? iya jadi sebenarnya kalau bicara undang-undang kapasitas lembagaan semestinya tidak bisa dikatakan LPSK intervensi saya mengatakan LPSK ada di tengah harus ada di dalam ciri peradilan tapi sampai hari ini kan nyatanya tidak dia hanya jadi penonton kalau kita lihat Pak Firman dalam catatan kami ada sejumlah JC yang kemudian pada fonisnya iya kemudian lebih ringan ya dari tuntutan jaksa apakah Anda melihat bahwa mungkin tren itu juga akan terjadi pada Richard Eliezer? nah begini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jampidum itu kalau kita runut dalam berbagai referensi menyangkut JC di Indonesia yang fenomenal adalah kasus Agus Condro ya bagaimana beliau dan saya pernah meriset bahkan pernah mengadvokasi bagaimana posisi JC itu begitu sentralnya sebagai pembuka tabir ya kalau tidak skandal apa yang disebut dengan serius crime kejahatan serius itu tidak mungkin terungkap tetapi memang berbagai konvensi aturan-aturan yang ada di Indonesia termasuk surat edaran mahkamah agung itu mengambil posisi JC itu tidak boleh sebagai pelaku utama nah problematikanya ini muncul ketika dalam model kasus seperti sekarang ini apakah Richard Eliezer itu dianggap sebagai pelaku utama atau bukan oke pelaku utama itu bagaimana kalau kita lihat di tuntutan oleh Jaksa perannya itu disebut sebagai eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Joshua begitu ini eksekutor bagaimana kita mendeskripsikan soal pelaku utama itu Pak Firman ya pengertian eksekutor itu saya juga belum paham persis maksudnya bagaimana tetapi kalau melencermati pasal yang dituduhkan 340 dengan 338 antara mod dan doslah yang dimulai dengan perencanaan maka yang sering disebutkan sebagai meeting of mind atau apa mensrianya ada ketika seseorang itu bersekongkol memiliki kesamaan niat ya untuk menghabisi nyawa orang lain dalam hari ini apa Joshua kalau itu memang berdasarkan degree of evidence bukti yang meyakinkan saya melihatnya Jaksa sepertinya lebih getol kepada soal pembuktian perbuatan alat dan akibat jadi melihat kepada posisi misalnya berapa kali tembakan itu dilakukan ya nah ketika penggunaan alat itu sarana kejahatan ini di dalam beberapa kasus itu bisa saja rat bisa saja pisau dan dalam hal ini adalah senjata atau pistol ya yang digunakan maka memang akan memunculkan pertanyaan peluru siapa yang akan menentukan apa causing of death itu ya penyebab kematian nah disinilah yang kelihatannya Pak Fadil Jumhana ya kejaksaan lebih menekankan pada aspek itu ya memang ini menjadi soal ketika menempatkan posisi JC ya sebagai pelaku yang melihat pada kualitas perbuatannya kelihatannya ke sana bukan pada mana goodwill atau niat baik seseorang ketika dia menjadi bagian dari pelaku dan punya kesadaran punya awareness menyesali perbuatannya dan mengungkap ya kejahatan yang terjadi itu yang namanya PCP ya participating of witness bagaimana orang mau berpartisipasi atau berkolaborasi dengan penegak hukum nah inilah yang disebut dengan justice kolaborator yang dihargai mesinnya kolaborasinya tapi disini yang dilihat adalah kualitas perbuatannya nah disinilah yang menjadi judicial notice bagi saya yang penting nanti dalam putusan pengadilan tadi Anda menyinggung soal ini antar antar lembaga bagaimana komunikasi dan sebagainya kedepannya tentu ini akan menjadi sebenarnya kasus ini adalah kasus yang banyak menyita perhatian publik tentu juga menjadi pembelajaran penting kedepannya apa yang kemudian harus diperbaiki antar lembaga ini Pak Firman kalau menurut Anda ya tadi saya sempat mendengar di kompas bahwa ada penjelasan dari Prof Mahfud MD ya Pak Menko Poluka tapi bagi saya Pak Menko Poluka mestinya juga mencermati ya gesekan kelembaga ini tidak boleh terjadi antara kejaksaan dan LPSK apalagi dengan menggunakan terminologi intervensi bagaimana mungkin antar lembaga penegak hukum mengintervensi satu sama lain kalimat intervensi ini bisa menjadi bias ya padahal sejatinya harus ada kolaborasi antar penegak hukum mestinya ya apalagi dalam konteks perlindungan saksi dan perlindungan terhadap jasis kolaborator oke Pak Firman jadi nampaknya nampaknya ya Pak yang saya prediksi tanya perlindungannya hanya pada fisik bukan perlindungan pada hukumnya jadi seolah-olah menempatkan Pak Saudara Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator yang dilindungi secara fisik saja tapi secara hukumnya tidak terjadi itu itu yang disebut dengan mitigating of punishment kemungkinan hanya derajat pemidanaannya derajat penghukumannya saja nanti padahal ya kalau hukuman apakah dianggap sebagai penghargaan ini yang saya tanyakan sama Mbak kepada masyarakat kepada publik kalau hukuman dianggap sebagai penghargaan sebagai riwat siapa yang mau menjadi JC maka itulah JC seringkali sepi dukungan padahal menjadi JC itu bukan pilihan yang mudah ya penuh dengan risiko dan dengan apa yang muncul dalam tuntutan kemarin ini ini juga akan semakin membuat orang tidak ingin menjadi JC ya kira-kira semacam itu apatisme akan terjadi satu sisi dituntut untuk cooperating kerjasama tapi di sisi lain ada kegetiran buat apa saya berpartisipasi kalau hadiahnya hukuman kira-kira begitu apa yang kemudian bisa dilakukan ke depannya ini Pak Firman untuk kembali memberikan soal rasa keadilan tadi ya pastinya ketika JC ini adalah bentuk partisipasi masyarakat di dalam pengungkapan kasus kejahatan mestinya ya negara pemerintah harus menempatkan political JC itu secara lebih apa jelas dalam peraturan perundang-undangan saya rasa instrumennya sebenarnya sudah cukup peraturan perundang-undangannya hanya tingkat koordinasinya ini yang muncul justru malah konflik antar lembaga dengan memberikan apa justifikasi ini intervensi dan sebagainya situasi memperparah saja terhadap proses penegakan hukum apalagi potret buruk ini bagi saya terhadap JC di Indonesia kalau tidak demikian kita tidak berharap nasib JC itu sama dengan JC-JC yang sebelumnya selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan Pakar Hukum Pidana Firman Wijaya terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia sehat selalu Pak Firman